Intro Akun Facebook Wakil Bupati Nganjuk Murhan Jumaidi mengunggah hasil tangkapan layar pesan WhatsApp dengan nomor 0812 6808 9906 yang mengatasnamakan dirinya. Isi pesan tersebut meminta sejumlah uang tuna yang harus dikirimkan ke nomor rekening BNI atas nama Andreas dengan alasan overlimit pada Sabtu 3 Oktober 2020. Melansir melalui postingan tersebut, Murhan Jumaidi mengaku bahwa nomor dan rekening tersebut adalah palsu dan bukan miliknya yang bertujuan untuk menipu. Murhan menceritakan bahwa hingga saat ini sudah banyak orang mengaku mendapatkan WhatsApp dari pelaku. Ada pun modus yang digunakan dengan pura-pura menanyakan posisi setiap calon korbannya lalu pelaku akan membelas dengan mengirimkan nomor rekening kepada calon korban sambil meminta dikirimkan sejumlah uang dengan alasan overlimit tersebut. Untuk mengantisipasi aksi penimpuan tersebut berlanjut, Wakil Bupati Murhan langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Nganjuk. Atas penjelasan tersebut, akun WhatsApp yang meminta sejumlah uang tunai dengan alasan overlimit yang mengatasnamakan Wakil Bupati Murhan Jumaidi adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori Fabricated Content. Jadi kesimpulannya, hasil periksa fakta Rizky Maulana dari Universitas Binasarana Informatika melalui akun Facebooknya, Murhan Jumaidi telah mengklarifikasi bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya dan meminta agar pesan tersebut diabaikan. Dirinya juga telah melaporkan hal ini ke Polres Nganjuk untuk mengantisipasi aksi penipuan yang terus berlanjut. Terima kasih telah menonton!